Oke teman teman, welcome back to my channel Nah jadi pada video kali ini gue bakal kasih tau kalian gimana cara ngedit video vis-a atau foto cembung gitu teman teman Nah jadi filter ini atau efek ini cukup viral di beberapa social media yang gue gunakan Nah jadi disini gue bakal kasih tau kalian gimana cara ngeditnya Sebenernya ngeditnya itu cukup mudah, kalian hanya membutuhkan satu buah aplikasi aja Oke buat kalian yang belum punya aplikasi capcut, kalian bisa download dulu aplikasi capcutnya atau mana yang ini Kalian bisa download dulu di playstore atau di appstore kalian Nah buat kalian yang udah punya aplikasi capcut, kalian bisa langsung masuk aja ke dalam aplikasinya Habis itu kalian pilih edit disini Oh iya buat kalian yang males ngeditnya, gue udah bikin template nya juga disini Aduh kalian bisa lihat disini ada template yang bisa kalian gunakan Ini gue baru upload juga Habis itu kalian bisa bikin project baru disini Habis itu kalian bisa pilih foto Nah disini untuk foto itu kan dibagi 4 teman teman Sebenernya untuk ngebagi 4 ini ada beberapa cara Kalian bisa pake grid yang ada di instagram Karena itu lebih mudah Kalian bisa juga masukin foto manual di capcut Nah untuk tutorial grid di instagram mungkin gue gak bakal kasih tau gimana caranya Gue yakin kalian bisa ngedit disana Atau bikin grid bagi 4 disana Kita pake yang di capcut aja teman Cuman disini agak tricky Agak tricky gitu Membutuhkan effort yang lebih kuat Karena kalian bakal atur manual teman teman Oh iya sebelum ini kita pilih stock video dulu Kalian pilih yang warna hitam Kalian pecah tambah Kalian hapus dulu ini Nah pastikan warna hitamnya kayak gini Habis itu kalian bisa pilih format disini Kalian pilih formatnya ini 9 banding 16 teman 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 Nah kalau udah seperti ini kalian back aja Kalian pencet yang warna hitamnya Lalu kalian zoom kayak gini Nah oke Habis itu langkah berikutnya adalah Kita tinggal menambahkan foto teman teman Caranya kalian cari disini overlay Nah disini ada overlay Kalian pencet tambahkan overlay Kalian masukin foto yang ingin kalian gunakan Nah kalian masukin 4 buah foto kayak gini Nah kita cari lagi Apa nih 3 Satu lagi Nah ya Ini aja Oke Nah habis itu langkah berikutnya adalah Kalian atur bagi 4 disini teman teman Kalian atur 1 Kalian taruh 2 disini Kalian taruh 3 disini Kalian taruh 4 Eh cuman mencet 4 disini Nah Masalahnya disini ngatur Disini ya yang agak ribet teman teman Jadi kalian atur sesuaikan kayak gini Pokoknya kalian atur bagi 4 Layar ini Dan jangan sampai Dempet gitu Nah makanya gue saranin sih kalian pake filter ya di instagram aja Cuman karena Nah gini Oke anggap aja disini udah rapi ya teman Anggap aja gue udah rapi Nggak usah dilihat kayak gini Karena kalau gue rapi-rapiin bakalan lama Anggap aja ini udah rapi Langkah berikutnya adalah Kalian tinggal tambahkan audionya teman teman Kalian pilih tambahkan audio disini Lalu kalian pilih di ekstrak Kalian pilih disini video Nah nanti untuk audio gue bakal kasih di link deskripsi Kalian pilih import suara saja disini Nah habis itu kalian panjangin Yang background hitam ini kayak gini teman teman Panjangin sampai full Musungin kayak gini Langkah berikutnya adalah Kita tinggal panjangin durasi fotonya teman teman Nah panjangin durasi fotonya kayak gini juga Habis itu panjangin yang ininya Sampai disini juga Habis itu yang foto ini kalian panjangin juga Oke Nah ya satu lagi ya Nah yang ini kalian panjangin kayak gini juga Oke disini sebenarnya udah jadi Tinggal nambahin efeknya aja teman teman Nah caranya kalian bisa ke efek disini Oke kita back dulu Nah disini ada pilihan efek Kalian pencet efek lalu efek video Habis itu kalian ke dasar disini Kalian pilih yang mata ikan ini teman teman Atau Fish A gitu Di hp kalian mungkin kalau bahasa inggris Oke kita pilih mata ikan Kalian centang aja Nah kalian pencet lalu kalian pilih objek Kalian pilih disini terapkan Oke semua Nah habis itu kalian pilih sesuaikan teman 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 Disini ada sesuaikan Nah disini ada kecepatan Kalian bikin kecepatannya itu 10 aja Oke Habis itu untuk filternya kalian matiin Untuk rentangnya disini Nah disini bebas ya Rentangnya mau kalian pake berapa Disini gue pake di 6-1 Oke untuk ukurannya disini kalian matiin Kalian perkecil sampai kayak gini Nah untuk distorsi ini itu adalah Seberapa cembung foto kalian teman teman Disini gue pake di 6-1 juga Nah kira-kira hasilnya kan seperti ini Ini karena ada hitam-hitam Karena gue nyusun fotonya gak terlalu rapi ya teman teman Oke habis itu kalian centang aja kayak gini Nah jangan lupa filternya kalian fullkan sampai ending Nah kira-kira hasilnya akan seperti ini teman teman Nah cukup mudah sebenernya Habis itu kalian pencet panah ini Dan videonya sudah bisa kalian gunakan Di sosial media yang ingin kalian pake teman teman Oke tentu mungkin itu saja informasi atau tutorial yang bisa gue berikan Semoga bermanfaat See you again in the next video Bye Sampai jumpa Sampai jumpa